Nah Nah Dindamu nya hanya beli seperti itu Hanya titik 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 Halo Mas Bro Jumpa lagi dengan kami di AMK Channel Untuk hidup kali ini AMK Channel Datangan motor Scoopy Lama Mas Bro Jadi dengan kendala Motornya itu tidak bisa di stator Mas Bro Jadi Akhirnya masih bagus Dindamu masih bagus Kemudian Bandit juga bagus Tetapi tidak mau di stator Oke Mas Bro Jadi untuk posisi awalnya seperti ini Mas Bro Ini dikontak Nah Dindamu nya hanya bunyi seperti itu Hanya titik 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 Nah bunyinya hanya titik titik Jadi seperti tidak mengangkat Mas Bro Nah padahal Ini bagian susitnya ini normal Buktinya ini Buktinya ini itu ya Masih bisa nyangkut di bagian bendik ya Nah bagian bendik ini masih bisa nyangkut Nah kondisi akhirnya seperti ini 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 Voil DC Mas Bro Ya Akhirnya Voil DC Oke Ini ngedrop dikit Harusnya kan 12,5 Nah ini ngedrop dikit Oke Jadi Ini akinya kan Aki Nah ini sudah sampai 12,3 mas bro ya, ini bisa dilihat nih Oke ini juga seter masih belum aman bro ya, padahal baterai ini sudah 12 lebih Oke mas bro ini sudah, itu mas bro, sudah dicatat tadi mas bro ya, disatet Kadang mau kadang enggak mas bro, nah ini tidak mau nih, ini sudah tidak mau ya, tadi kan mau tadi Nah, untuk saternya seperti itu, padahal voltasenya mas bro 13,4 ini, voltasenya, tetapi tetap sama saja, untuk caranya seperti ini Ini untuk banding starter motor-motor, bit atau vario mas bro, ini ada dua mas bro ya Bagian sini juga ada bandingnya, nah ini bukunya ada kabel warna kuning strip hijau mas bro Ini kalau di rim sambil di starter, nah ini nyala ya, nah ini, di rim sambil di starter Nah ini kabel warna kuning strip hijau, nah ini yang nyala mas bro, tuh Ini gimana ini, tuh, nah itu juga nyala tuh Jadi menandakan bagian ini, kelistrikan bagian sini normal, kabel ini, di bagian depan Buktinya mau ke arah sini, nah caranya kita rubah, karena ini bandingnya sudah agak lemah Sudah-sudah agak lemah, nanti dirubah pakai banding ini saja, satu banding saja Jadi bagian banding ini diputus saja Oke, jadi soket ini dilepas saja mas bro Nah, ini soket sweet trim, sweet starter Nah ini, ini dilepas, ini nanti dimasukin ke relay depan Nah, nanti dimasukin ke relay depan sini Nah, dimasukin ke relay depan sini mas bro Bukan, jadi untuk kabel banding ini mas bro, ini kan yang hitam strip, merah strip hitam ini mas bro Ini kan harus stand B mas bro Nah ini, ini harus stand B, kalau stand B berarti ini masak Ini kalau disukung set ini, nah Kadang mau, kadang nggak, tuh Berarti yang kuning strip, merah ini, ini masak Nah, nanti akan dirubah, merubah seperti ini Potong dulu dua-duanya Jadi arus, yang arus stand B tadi dimasukin ke Ini asro, dimasukin ke sini Nah, ini yang dari sedikit tadi Ini ya Ini dimasukin kabel seperti ini Nah, ini masuknya ke ini Arus stand B yang sini, warna merah Strip hitam ini Kemudian yang masak ini mas bro tadi Yang ini kuning strip merah Ini dibikinkan masak Nah, dibikinkan kabel masak Terima kasih telah menonton! 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 seperti ini jadi lihat kemudian masanya ini kalau dicoba seperti ini nah jadi ini lebih ya bandingnya ini matikan, stator lagi, matikan stator lagi jadi lebih ganteng mas bro padahal ini berkali-kali ya tadi dua kali tiga kali itu sudah tidak kuat berapa kali tadi? empat kali atau berapa tadi? lihat bro seperti itu tadi mas bro cara mengatasi stator scoopy yang mati jadi pada intinya itu untuk motor scoopy atau motor vario atau bit nah itu banding statornya ada dua mas bro ya jadi ada banding stator yang di luar ada banding stator yang di CDI yaitu CDI yang gabung jadi satu sama stator nah jadi untuk penyakit kali ini banding stator yang ada di CDI mas bro ya itu sudah lemah nah apabila teman-teman ingin ingin benar-benar menurmalkan seperti bahan pabrik ya teman-teman harus mengganti CDI nya tersebut tapi kalau ingin diakalin ya teman-teman bisa memakai cara seperti ini tadi dan dijamin juga pasti mantap oke bro terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih terima kasih